Selain mantan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Norholis, Tim Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur juga menjemput mantan kuasa hukumnya Tengku Ardiansyah. Tengku Ardiansyah tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan para saksi dalam kasus korupsi. Tengku diamankan di rumahnya di perumahan Vila Ratu Mas Talangbakung, Kota Jambi pada 8 Maret 2023. Tengku Ardiansyah difonis hukuman 3 tahun penjara dalam kasus penghalangan penyidikan. Dalam putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Secara impulsif kembali sesuai putusan banding di mana Tengku difonis 3 tahun kurungan penjara. Dalam putusan banding, pengadilan tipikor Jambi mengatakan, Tengku Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan pada para saksi dalam kasus korupsi. Tindakan tersebut dilakukan Tengku saat menjadi kuasa hukum KPU pada masa-masa awal penyelidikan kasus korupsi di lembaga tersebut. Tengku Ardiansyah difonis kurungan penjara selama 3 tahun, Tengku juga dikenakan hukuman denda sebesar 200 juta rupiah. Iqbal, Cek TV, melaporkan.